Hai halo apa kabar semua welcome back to my YouTube channel itu kali ini kita akan memasak hati ampela tapi sebelum kulturannya jangan lupa like comment subscribe dan share video ini dan jangan lupa juga tekan tombol merahnya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya Anda dapat pemberitahuan video terbaru dari saya seperti pada judul di atas hari ini kita akan memasak hati ampela di sini saya ada hati ampela dan ada juga checker ya jadi disesuaikan saja seperti pada gambar ini disini hati ampelannya akan saya rebus terlebih dahulu supaya bau amis atau hati ampelannya lebih empuk lagi ya seperti ini disini saya masukkan dia ke dalam teplon seperti ini lalu kita akan rebus disini di rebusannya saya masukkan batang serai daun jeruk dan disini juga saya masukkan daun salam ya seperti ini atau boleh juga digunakan jahe ini dia setelah sudah mulai mendidih rebusan ati ampelannya dan checkernya jika ingin lebih empuk lagi boleh dimasaknya agak lama ya supaya sampai kira-kira kita cekernya lunak seperti ini kalau sudah cukup empuk atau sudah mulai airnya menyusut boleh disisikan atau dipindahkan hati ampelannya dan checkernya dipindahkan dari air rebusannya nanti air rebusannya boleh dipakai atau boleh diuang terserah ini dia hati ampelannya setelah saya selesai rebus langsung saja kita bisa disisikan terlebih dahulu ini bumbu-bumbu yang akan kita gunakan untuk memasak hati ampelannya boleh dilihat pada gambar disini saya menggunakan cabe bawang merah bawang putih dan lain-lainnya di deskripsi boxnya saya cek bukan bumbunya semuanya ya dan disini bumbunya juga kita akan haluskan menggunakan mulitir saja di sini atau jika ingin diulung atau dihaluskan menggunakan manual juga silakan dan ini dia hasil bumbunya setelah saya haluskan usahakan bumbunya sampai halus ya supaya nanti lebih wangi lagi saat ditumis disini saya tumis bumbunya tadi menggunakan minyak panas disini kita saya menggunakan apinya api sedang saja supaya nanti hasilnya lebih meresap ke daging-dagingnya atau ke ampelannya di tumisan bumbunya saya masukkan 1 batang serai daun jeruk dan daun salam seperti pada gambar lalu jangan lupa diaduk-aduk supaya lebih wangi lagi dan disini juga saya menggunakan 2 atau 3 biji cengke ya supaya nanti bau amis dari hati ampelannya tidak terlalu menonjol sekali dan disini juga saya masukkan garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya disini penyedap rasanya saya gunakan tiga perempat atau setengah disesuaikan saja lalu disini juga saya masukkan lada bubuk secukupnya atau boleh juga tadi menggunakan lada biasa tapi disatukan saja tadi dengan bumbu tadi yang dihaluskan lalu jangan lupa diaduk-aduk sampai kira-kira semua tercampur kalau kira-kira sudah mulai mendidih seperti ini kita boleh tunggu sebentar atau kita boleh masukkan hasil rebusan airnya tadi sedikit ke dalam bumbunya seperti ini atau boleh juga ditambahkan air sesuai selera saja kalau kira-kira sudah mendidih seperti ini langsung saja kita sudah masukkan hasil rebusan dari hati ampelannya tadi seperti ini diaduk-aduk sampai tercampur rata atau kira-kira sampai bumbunya tercampur dengan hati ampelannya seperti ini jika airnya kurang boleh ditambahkan sedikit disesuaikan saja atau boleh juga air rebusnya tadi dimasukkan kembali dan disini saya masukkan 2 bungkus kecap bango atau kecap bangonya boleh diganti dengan gula merah disesuaikan saja ya kita mencari yang simpel saja disini saya masukkan 2 bungkus kecap bango lanjut disini kita akan aduk-aduk supaya tercampur rata dan bumbu-bumbunya meresap ke dalam hati ampelannya ya dan disini saya masukkan cabai rawit supaya lebih pedas lagi atau supaya lebih mantap lagi ya saat dimakannya nanti dan ini dia setelah sudah mulai mendidih dan bumbunya sudah mulai mulai meresap ke dalam hati ampelannya dan jangan lupa like comment subscribe dan share video ini dan jangan lupa juga tekan tombol merahnya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya mendapat pemberitahuan video terbaru dari saya dan ini dia setelah sudah masak langsung saja saya sisihkan dan saya pindahkan ke wadah seperti ini disini dari kelihatannya sangat menggugah selera ya nampaknya ini cukup enak atau jika anda penasaran boleh dicoba langsung di rumah dengan resep-resep yang pada video ini dan ini dia hati ampel lah yang saya masak mungkin hanya ini saja video yang bisa saya bagikan jangan lupa like comment subscribe dan share video ini dan jangan lupa juga tekan tombol merahnya selamat mencoba bye bye